L-S-B-R Wah, gak nyangka ya ternyata homie banget disini Nah, kalian juga bisa duduk-duduk sampai disini sambil kerjain tugas atau sambil menunggu di jemput pacar Mau jadi penyiar radio yang handal? Bisa banget Kalian bisa belajar di L-S-B radio station yang ada di lantai 1 juga Dan fasilitas disini sudah memenuhi seperti radio komersial di Indonesia Dan jam siarannya pun selama 24 jam dari Senin sampai Jumat Dan yang pasti lagu itu keren-keren banget Beralih ke ruangan terdepan di lobby ini Disini ada Marketing and Animation Department Buat kalian mencari informasi tentang mendaftaran mahasiswa baru Langsung kesini aja ya Di lantai 1 ini, selain ruang resepsionis, kantor marketing, dan ruang siaran radio Juga ada mini stage Nah, mini stage ini biasanya digunakan oleh mahasiswa L-S-B-R Untuk menyalurkan bakatnya Seperti menyanyi, bermain musik, bahkan stand-up comedy juga bisa lho Seru banget kan? Yuk, sekarang kita menuju ruang kelas yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar Ini dia ruang kelasnya Seger banget ya? Karena atmosfer colorful di setiap ruang-ruangannya Eits, gak cuma hanya itu kelasnya Di Alaspia Transpark, Bekasi juga disediakan fasilitas di classroom Dan di ruangan ini biasanya digunakan untuk dosen tamu Seminar, workshop, dan lain sebagainya Keren banget ya? Selain ruang kelas tadi, L-S-B-R juga memiliki computer lab Mahasiswa L-S-B-R bukan hanya dituntut mahir dalam persuasi communication, fotografi, atau public speaking Mendesain juga menjadi hal wajib yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa L-S-B-R Bukan hanya secara digital, kamu juga akan diajarkan bagaimana cara membuat sketch secara manual atau menggambar secara langsung Baik di kertas maupun kanvas Gimana? Seru banget kan? Banyak yang bilang, bahkan saya cek langsung di Instagram teman-teman saya Katanya perpustakaan L-S-B-R ini wajib banget untuk dikunjungi Jadi penasaran? Ya ikut aku Wah, ini sih lebih dari keren Yang pastinya super nyaman Dan kalian pasti bakal betah untuk kerjain tugas di sini Atau mengerjain skripsi di sini Selain perpustakaan, di lantai ini juga terdapat L-S-B-R Corner Untuk kalian yang ingin mencari merchandise, kalian bisa langsung datang ke sini Atau kalian bisa beli secara online Bergeser sedikit ke sini Ini adalah ruangan yang biasanya digunakan untuk mini seminar, student exhibition work Ruangan ini mampu menampung selainnya 70 orang Disertai dengan mini stage dan pastinya audio system yang keren Kalian mau cek nilai? Mau legalisri jasa? Daftar semester pendek atau data next shuttle? Tenang aja Kalian bisa langsung datang ke sini ke student service Kalau kamu mau cari info seputar magang atau lawangan pekerjaan Kalian bisa langsung ke career center Career center di L-S-B-R telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 500 perusahaan Pemerintah, BUMN, dan yang lainnya Nah sekarang kita ada di lantai 8 Untuk kalian yang ingin menanyakan informasi mengenai perkuliahan, mengenai jodal ujian atau jodal kuliah Kalian bisa langsung ke Akademik Pusat Kurikulum di L-S-B-R Nah, kalau yang satu ini adalah Locket Finance and Accounting Department Kalian bisa kulik informasi tentang pembayaran di L-S-B-R dan membayar kuliahnya di sini juga ya Setelah kalian mendaftarkan diri untuk sidang skripsi Di ruangan inilah kalian yang selanjutnya akan melakukan sidang skripsi Nah, selain menunjang fasilitas untuk perkuliahan Di L-S-B-R juga disediakan musyola untuk umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat Selain sehat dalam rohani, kita juga dituntut untuk sehat dalam jasmani Maka dari itu, L-S-B-R terasat juana menyediakan ruangan untuk gym Ayo hidup sehat! Kamu tertarik di dunia pertelevisian? Pas banget nih, karena L-S-B-R memfasilitasi TV studio Di sini kalian dapat belajar banyak hal Mulai dari cara memegang kamera Hingga cara tentu di depan kamera Maksimalkan potensi kamu di sini yuk! Kalian suka editing video, foto, atau bikin desain animasi? Kalian bisa gunakan ruangan ini yaitu editing workshop and design animation Dan komputer iMac ini telah dilengkapi dengan software desain Yang disediakan oleh L-S-B-R untuk menunjang potensi kamu Buat kalian yang punya passion di band, kalian bisa gabung di L-S-B-R band Dan kalian bisa latihan di studio yang keren ini Selain bisa latihan band, kamu juga bisa rekaman di sini loh Ruangan rekaman ini juga biasanya dipakai untuk membuat iklan Derbing suara, radio ads, dan masih banyak lagi Nah, ini adalah drama room yang menunjang penampilan kalian Dilengkapi dengan kaca-kaca besar untuk mempercantik penampilan kalian Dan selain itu, di drama room ini tersedia tanggal langsung untuk merujuk backstage Di The Amani Palladium Theater Ini adalah tempat tertinggi dan termegah di L-S-B-R Kampus Transpark Jwanda Bekasi Di The Amani Palladium Theater Auditorium ini telah dilengkapi dengan layar LED pada panggung, lighting, dan audio visual yang mendukung performance kamu Selain fasilitas yang mumpuni Auditorium ini juga dapat menampung sebanyak 400 orang Serta memiliki mezzanine juga loh Logo L-S-B-R yang besar ini biasanya jadi spot favorit untuk foto bareng teman-teman Apalagi kalau ada yang baru lulus wisuda Tempat ini wajib banget untuk kamu foto di sini bareng teman, pacar, atau bahkan keluarga Keren banget kan? Kalian bingung ke Kampus Jakarta ke Kampus Bekasi naik apa? Atau sebaliknya, tenang aja L-S-B-R gak ada yang shuttle kok Caranya gampang, kalian tinggal daftarin nama kalian di Student Service So, kapan kamu jadi Londoners? Sampai jumpa di video selanjutnya